Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel Yahya air apa kabarnya teman-teman tentunya sehat-sehat selalu ya baiklah pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan lagi seri belajar Microsoft Excel khususnya Excel 2016 ya judulnya adalah belajar Microsoft Excel 2016 bagian kelima fungsi fill series ya kita masuk dulu ke Microsoft Excel nya Hai kita jalankan dulu Microsoft Excel nya ya ya dari sini kita ambil blank workbook nah disini di Microsoft Excel itu ada yang dinamakan dengan fill series eh fungsi fill series ini digunakan jika kita akan mengisi sel ke bagian sel lain berdasarkan deretnya baik ke bawah ke kanan ke atas atau ke kiri Hai yang seperti itu jadi kalau kita mau mengisi data sesuai deretnya misalkan angka 1 misalkan ya nomor Hai disini ada 123 gitu ya 456 nah disini kita bisa menggunakan fungsi dari fill series ini sebagai contoh disini kita ketik satu dan dibawahnya kita ketik dua eh disini persyaratannya dia harus ada dua data ya jadi dua dua urutan data misalkan 122 eh nah ini kita blok ya langkah-langkah dalam Hai menggunakan fill series ini ini kita blog ya seperti itu setelah itu kita letakkan di sudut kanan bawah kita tunggu sampai Hai bentuk pointernya plus hitam seperti itu ya kalau dia seperti ini dia belum ya Nah kalau dia sudah seperti ini kita tarik ke bawah jangan dilepaskan kita klik jangan dilepas kita bawa seret kebawah Hai nah dia otomatis akan Oh berapa banyak pun bisa ini sampai misalkan disini sampai 15 eh nah nah dia akan berurut eh dari 1 sampai 15 di sini juga bisa dia misalkan dia melompat 33 gitu ya atau 22 seperti ini 13 nah ini artinya dia melompat satu ya ini kita blog dia akan menjadi oh bilangan ganjil eh kita coba Hai ya 1357 untuk bilangan ganjil kita ketik 24 Hai nah disini kita blog Hai kita tarik ke bawah Oh ya dia akan menjadi 246 810 ya artinya dia Oh kalau kita membuat mengetik nomor urut Hai mengetik nomor urut atau mengetik data yang berurutan itu bisa kita gunakan file series ya bisa juga misalkan kita dia melompat 55 ya satu enam eh nah seperti itu ya ini kita Hai blok kita tarik ke bawah Hai blok kita tarik ke bawah artinya dia eh 161116 ya gitu dia melompat 55 gitu ya Hai ini guna file series file series ini juga bisa kita gunakan untuk mengetik untuk mengetik hari secara berurutan ya misalkan hari Senin atau Sunday ya Hai Nah kita ketik satu saja disini kita blok ke bawah kita saat nah kita tadi ke bawah dia akan minggu-minggu Senin selasa Rabu Kamis kalau dia sudah Sabtu kembali lagi dia ke minggu-minggu Senin selasa Rabu Kamis kalau kita membuat oh daftar hari ya atau bulan juga bisa tapi disini dia karena formatnya nah dalam regional settingnya bahasa Inggris jadi dia dalam bahasa Inggris kalau kita ketik Senin dia Ayo kita Hai blok ke bawah Hai nah dia tidak mau ya dia akan menjadi Senin semua Hai begitupun misalkan Hai disini saja ini kita buang bulan Hai bulan misalkan ya bulan itu Hai Januari Nah kalau kita blok ke bawah Hai ya ini dia dalam bahasa Inggris ya Januari Pubuari Maret Hai nah ya Ayo kita ketik bulan Januari dia akan Pubuari Maret April Mei Juni ini ya Hai jadi seperti inilah cara Hai penggunaan dari fungsi dari feel series ya feel series ini Hai kalau kita yang sering bikin Hai tabel ini sangat penting sekali ya dalam pembuatan nomor urut ya Hai atau mengetik hari ya hari dalam seminggu Januari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu ya Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu minggu kembali lagi Senin ya seperti ini hai 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 ya misalkan disini ada nomor Hai hari misalkan ya Hai ya Hai mata disini juga ada Hai tanggal yang tanggung satu tanggung dua tanggung tiga ya ini nomornya juga mau kita bikin nomor satu nomor dua nomor tiga ya Ayo kita blok saja Hai ya di sini misalkan dari hari Hai Nah dia langsung ya Hai ya seperti itu ya Hai ini tinggal misalkan mau kita bikin tabelnya kalau kita blok saja Hai Hai kalau kita ambil kita ambil border nah ini border kita ambil yang all border nah seperti itu ya sudah ini mau dipertebal bisa kita pertebal nomornya ini mau kita bikin rata tengah bisa kita buat rata tengah ya seperti itu jadi fungsi dari field series itu untuk mengurutkan untuk mempercepat kita dalam membuat nomor urut atau nama hari bulan yang secara berurutan untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai disini bagi yang baru pertama kali menonton jangan lupa di like di subscribe di komen apabila ada pertanyaan ada saran atau ada request silahkan di komen di bawah di share juga ke teman-temannya yang juga ingin belajar microsoft word excel terakhir loncengnya di uptipkan biar bisa melihat terus kelanjutan dari video-video channel yahya air ini saya cukupkan sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati